Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para peserta PPK perjabatan yang sedang maupun sudah lulus Yuk kita ngobrol-ngobrol di channel suyanto.id Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Juga channel untuk amar makruh media sosial Nah saudara, kita ngomong-ngomong yuk Untuk memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan Dan sekaligus channel ini digunakan untuk kita memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan Tetapi jangan lupa klik subscribe Jika channel ini subscribernya, pengikutnya, followernya banyak Insya Allah didengar oleh pengambil kebijakan Kalau pengikutnya kecil saja ya Banyak dilihat tapi tidak menjadikan pertimbangan kebijakan Nah, apa yang ingin saya sampaikan Di tengah-tengah Di Ruk Biko Kalian Berlomba untuk mendapatkan posisi sebagai ASN Baik PNS maupun P3K Yang sebentar lagi saya yakin ini juga akan dibuka Karena pemerintah sudah mengumumkan Akan ada formasi 2.300.000 ya Kalau nggak keliru Saya kira ya sekitar itu Untuk tenaga kesehatan guru dan juga tenaga teknis yang lain Nah, kita mohonilah membaca Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh para peserta PPG para jabatan, PPG dalam jabatan Dan juga para guru honorer Yuk, kita lihat Salah satu atau salah dua, tiga, dan empat Yang ada di podcast saya sebelum ini Yang ada yang bertanya ya Ada yang memberikan masukan Ini nggak perlu saya baca Supaya Maksudnya nggak perlu saya baca siapa yang memberikan Tapi ada Nanti untuk Untuk memelindungi privasi mereka Kecuali ada yang usul Silahkan dibaca namanya Pak Oke, akan saya baca Ini ada Pak, please Tuntaskan dulu Kami yang gelombang satu dan dua Jangan lagi Buka PPG para jabatan Secara besar-besaran Tapi tidak sesuai kebutuhan daerah Setelah Tidak lolos P3K Susah Mau masukin Honor ke sekolah Mau masuk Honorer dimasukkan Mau masuk sebagai Honorer ke sekolah Sekolah nggak mau Terima kami Padahal Bermodalkan Serdik loh Dan Sekarang kami Nganggur Belum dapat sekolah Masukkan ini baik Ini implikasinya apa Implikasinya adalah Berarti Perlu sosialisasi Supaya Sekolah-sekolah Daerah itu Memahami Bahwa Ini loh ada stok Stok lulusan PPG Para jabatan Yang sudah Tersertifikasi Silahkan Dipekerjakan Nah itu Yang perlu dilakukan Saya kira Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Hal ini bisa Dilakukan Dan Ada lain Yang mengatakan Bahwa Ada Yang sudah pernah Mengajar di swasta Sepuluh tahun Dia mengatakan Loh Pak Sudah pernah Mengajar di swasta Sepuluh tahun Lalu karena Ada Pendaftaran PPG Para jabatan Lalu saya Ikut Meninggalkan Pekerjaan Tapi Begitu Sudah lulus Kita Tidak dapat Pekerjaan Nah tidak Dapat pekerjaannya Itu dia Tidak lolos P3K Yang kemarin Ada Berkali Begitu Nah ini Gimana Pak Nah Inilah Ini saya kira Dari aspek Kemanusiaan Memang Perlu Mendapatkan empati Dari orang yang Sudah bekerja Lalu Tidak bisa Bekerja Karena Dan bahkan Tidak bekerjanya Itu bukan Sekedar orang biasa Tapi sudah mendapatkan Sertifikat Ini kan Sebenarnya Pemborosan Oleh karena itu Orang-orang yang Seperti ini Perlu dimasukkan Kedalam daftar Prioritas Yang Nantinya Ketika Tes P3K Ataupun PNS Itu biar Di highlight Di armak Bisa Di afirmasi Sehingga Akan Ikut Terangkut Mengapa Saran Terangkut Dalam Skenario Perhatian Perhatian Bagi Pengambil Kebijakan Nah Ada lagi Yang Memberikan Inspirasi Jadi berharap Dulu bisa Mengajar Di domisili Kenyataan Di domisili Tak ada Formasi Umum Nah inilah Awalnya memang PPG Perjabatan itu Saya ikuti bahwa Basisnya adalah Domisili Karena untuk Menyelesaikan Kekurangan Kekurangan Guru Di daerah Daerah Dan itu Akan Dicarikan Guru Yang berasal Dari daerah Sekitar itu Itulah sebabnya Pada awal Pendaftar Di wanti-wanti Di mana Domisili Anda Berada Yang itu pun Pada Prakteknya Banyak Kekeliruan Dari para Pendaftar itu Domisili Yang ada itu Diberikan Tempat Tanggal Lahir Bukan Tempat Lahir Maksud saya Sehingga Ketika sudah Disubmit Bingung Sendiri Juga Ternyata Domisili Itu adalah Tempat Di mana Saat Sekarang Ini Seorang Tinggal Dan itu Belum tentu Sama dengan Yang ada Di KTP Di KTP Kan tempat Lahir Nah itu Ada Sudah diubah Dan sebagainya Tapi setelah diubah Pun Sesuai Domisili Ada masalah Berikutnya Bahwa Kebijakan Berbasis Domisili Itu Dalam prakteknya Ternyata Tidak match Dengan Kenyataan Bahwa di daerah Domisili Tidak ada Formasi Sekali lagi Ini mungkin Karena juga Pemerintah daerah Ini kurang Memahami Kebutuhan guru Ya mudah-mudah Pemerintah daerah Juga Berubah Mindsetnya Dan pemerintah Pemerintah Pusat Bisa Mensosialisasikan Keberadaan Para Lulusan PPG Perjabatan Ada lagi Wah Ini akhirnya Nampak Undang Dari Pemaku Kebijakan Lagi Ya Tentu Saya sudah Berusaha Mengundang Tapi Mereka Boleh-boleh Sibuk Semua Tidak Bisa Hadir Oleh Karena itu Karena Kesibukan Mereka Kita Ngomong-ngomong Di sini Membelikan Inspirasi Aspirasi Kebijakan Dan Tentu saja Mudah-mudahan Bisa Didengar Dan bisa Ditindak Lanjutin Dalam Bentuk Kebijakan Tapi Sekali lagi Kalau channel ini Pengikutnya Banyak Sedikit Dianggap Tidak Penting Tapi Kalau banyak Ini Representasi Dari orang Banyak Sehingga Itu Perlu Kebijakan Itu Di Sesuaikan Dengan Aspirasi Kita Nah Oleh karena itu Ayo Para PPK Perjabatan Rame-rame Ikuti Channel Suyanto.id Dengan Klik Subscribe Nah Berikut Rekrutmen P3K Dari Ini ya Honorer Ada Tanda Tanya Ini ada Kecuriga Moga-moga Tidak Ada Apa-apa Di balik Itu Nah Inilah Sifat Kebijakan Dimana Ketika Ada Kesenjangan Antara Supply Dan Demand Itu Selalu Mengundang Kecurigaan Orang Belum Tentu Ada Apa-apa Tapi Karena Ya Normal Saja Reprutmen Melampaui Sedul Yang Betul Tapi Karena Orang Berhak Yang Lain Itu Tidak Bisa Sempat Masuk Ke Skim Itu Ke Skenario Itu Maka Timbul Pikiran-pikiran Yang Seperti Itu Ini Menjadikan PR Membuat Kebijakan Jadi Transparansi Itu Saya kira Perlu Diperlihatkan Supaya Akun Tampung Kebijakannya Nah Kemudian Ada yang Sudah hampir Frustrasi Seharusnya Kami Harus Bagaimana Pak Ya Saya kira Sudara Gak Usah Panik Gak Usah Tergesa-gesa Untuk Putus Asa Dalam agama Gak boleh Putus Asa Kalau Boleh Saya Nomor Pertama Yang Mau Putus Asa Gak Boleh Kita Harus Memiliki Growth Mindset Jadi Selalu Ada Celah Yang Bisa Kita Gunakan Ya Sementara Mengerjakan Hal-hal Yang Yang Misalkan Saja Positif Seperti Membuka Bimbingan Belajar Misalkan Ya Sudara-sudara Membuat Asosiasi Para Beserta PPK Perjabatan Yang Sudah Mendapatkan Sertifikat Itu Coba Melidik Masyarakat Membuka Bimbingan Belajar Misalkan Dari Situ Sudara Bisa Membuat Modul-modul Yang Bisa Digunakan Untuk Belajar Anak-anak Yang Ada Di Masyarakat Itu Terus Sekarang Orang tua Sudah Nggak Bisa Melidik Anaknya Di Rumah Karena Kurikulum Sudah Berbeda Zaman Mereka Sekolah Sehingga Kalau Ngajari Anaknya Sudah Nggak Bisa Lagi Nah Cobalah Salah Satunya Itu Disamping Nyoba-nyoba Lain Yang Sangat Bisa Mengundatangkan Income Ya Tentu Saja Misalkan Ubah Hobi Anda Menjadi Kegiatan Yang Bisa Dikomersialkan Bisa Dimonetisasikan Kemudian Yang Terakhir Apa ya Yang saya baca Saya lihat Yang Kalau Belum Lahir Dengan Oke Oh Jadi Artinya Ada Yang Ini Menyarankan Bahwa Maaf Ini Saya membaca Bata-bata Karena Ketika Saya tulis Rasanya Bisa Dibaca Setelah Saya Menjawab Sudara Kok Tulisan Saya Nggak Bisa Dibaca Sendiri Jadi Kalau Belum Ada Sinkronisasi Dengan Pemuda Dan Apa Belum ada Kepastian Ini Ada yang Menyarankan Bahwa Yang Membuat Kebijakan Jangan Gampang Mengobrol Janji Katanya Jadi PPK Perjabatan Langsung Menjadi ASN Misalkan Seperti itu Dan itu Ternyata Dipegangi Oleh Para Peserta PPK Perjabatan Jadi Memang kita Perlu hati-hati Ketika Membuat Kebijakan Yang terkait Dengan Nasib Orang Nah Oleh karena itu Kedepan Mudah-mudahan Hal ini Tidak terjadi Lagi Nah Sudara Begitulah Obrolan Kita Diskusi Kita Jadi Nongkrong Di Suyanto.id Untuk Menyampaikan Inspirasi Dan Aspirasi Terhadap Kebijakan Yang terkait Dengan Guru Khusus Guru Tamatan PPG Yang sudah Bersertifikasi Demikian ya Sudara Mudah-mudahan Semua Sehat Walafiat Saya Selalu Menjadi Penyambung Lidah Anda Semua Terhadap Membuat Kebijakan Guru Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!